Harga bawang merah dan bawang putih di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar tradisional kota Bojonegoro Senin pagi. Naiknya harga bawang merah dan bawang putih sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Harga bawang putih yang sebelumnya dikisaran harga Rp23.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara itu bawang merah sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp33.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga bawang merah disebabkan faktor cuaca hujan yang membuat panen di daerah penghasil terganggu. Bawang merah ini Rp33.000, bawang putih Rp25.000. Itu naik atau bagaimana, Bu? Kalau bawang putih agak naik sama sama berambang juga naik. Tapi berambang saya kering, makanya rondok mahal. Oh, untuk biasanya harga bawang putih sama bawang merah sebelumnya berapa? Kemarin ini Rp25.000 berambang. Oh, berambang Rp25.000. Tapi ini sudah satu minggu lebih agak naik. Kalau bawang putih sebelumnya berapa, Bu? Rp23.000. Rp23.000. Sekarang mencapai? Rp25.000. Rp25.000. Untuk faktor penyebab naiknya sendiri dikarenakan apa, Bu? Kalau berambang kan biasanya itu panen cuaca. Cuaca hujan. Cuaca hujan itu lah, ini bawang merah. Ini bawang putih kan soalnya dari luar ini. Selain dikeluhkan oleh pedagang, naiknya harga bawang merah dan bawang putih juga dikeluhkan para pembeli. Mereka berharap harga kebutuhan kembali stabil, mengingat harga sejumlah kebutuhan pokok lain juga mengalami peningkatan. Hal banget, biasanya tentang nggak sampai Rp10.000, sampai Rp15.000. Ini cabai ini Rp50.000, biasanya nggak sampai Rp50.000. Ini Rp25.000. Ini berambangnya nggak ngonton, saat ini Rp38.000. Terus bawang putihnya gimana, Bu? Bawang putih ya, Biten, Bu? Rp25.000. Rp25.000 loh, biasanya nggak sampai Rp25.000. Rp23.000 biasanya. Nah gitu, rata-rata naik. Kalau bisa kan ya, sesuai harga stabil kayak biasanya. Ini menjelang puasa kan mesti kayak gini. Udah hafal, Bu? Iya, kayak otomatis nih.